Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pengirsa insert Apa kabar? Semoga semuanya sehat Dalam keadaan bersyukur Amin, amin Gimana saya? Lagi mau ngapain? Sekarang aku lagi di rumah sakit bunda Aku mau ke konsul dokter Karena dari sekarang itu hari Senin ya Dari hari Sabtu sore aku ada acara ke MC Tapi tiba-tiba ada keluhan di bagian punggung Sampai maghrib akhirnya berdiri aja sulit Nih sekarang kita langsung naik Sebelumnya Ritwan sempat mengalami keluhan rasa nyeri di area punggungnya Pasca menjalani profesi sebagai master of ceremony Di suatu kajian keislaman pada Sabtu lalu Tampak sudah tak sanggup menahan derita yang menggerayang di tubuhnya Bersama sang istri Ritwan pun berkonsultasi ke dokter mengenai gejala yang dialaminya Misalnya aku tak mentulin duduk aku Takut Aduh Meninggah hoax kalau kayak gini mah ya Aduh gemeter banget Aku punya postur tuh jelek banget gitu Baik budiri maupun duduk Berasa sekarang gitu Nah kemarin tuh pas lagi duduk Ada something Aduh apa ini ya gitu kan Di bagian Maaf Pantat ke atas gitu Jadi bagian garis Garis celana Tapi agak ke bawah dikit Sakit Oke gak apa-apalah Lanjut Buka acara Buka acara Berdiri acara Tas Tas Gitu-gitu Cuma semak sereng 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 Ingin rasa hati triak Aduh Aduh Cuma perkaranya kan lagi di depan nih Kagak lucu Masya 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 Udah Kemarin Kemarin emang susah Iya Jadi Oh sama kemarin Haa Maaf Jadi kemarin tuh Sempat berasa Pegel banget Di pantat kanan Terus Setelah menjalani proses Pemeriksaan Dari sang dokter Ritwan pun dihadapkan Pada dua kemungkinan Yakni antara Saraf kejepit Atau Kaku otot Bersamaan dengan ini Ritwan pun tersadar Jika dirinya yang malas Berolah ragalah Menjadi penyebab Adanya dua dugaan Penyakit tersebut Alhamdulillah Tadi udah selesai Konsul Sama dokter Hasilnya Kemungkinannya Antara dua Saraf kejepit Atau Ototnya Agak kaku Gitu kan Alus Pembulunya Gitu Karena memang Satu jarang olahraga Kedua memang Dari kecil Memang seperti itu Dulu Ada histori 6 bulan Aku diinfuse Di sini Gitu Ya udah Bismillah aja Moga-moga Nanti ini Selama proses MRI Aku bisa menjalani Dengan nyaman Dengan khidmat 45 menit ya Bismillah Jadi memang Mayoritas Pasien-pasien Yang datang Dengan sarap kejepit Itu malah Bukan orang yang Mengalami kecelakaan Jatuh Dan lain-lain Tapi justru Misalnya Ibu-ibu Yang banyak bekerja Di depan Apa Komputer Ataupun Bapak-bapak Yang memang Dia white collar Gitu ya Biasanya yang paling umum Sama seperti Di tempat lain Juga alarmnya Pasti nyeri Orang yang nyeri leher Nyeri bahu Atau Kesemutan ke tangan Kesemutan ke kaki Ya itu harus Mulai hati-hati Jangan-jangan Ada apa-apa Dengan sarapnya Jangan-jangan Ada sarap yang Bahasa awamnya Sarap terjepit Sarap kejepit itu kan Bisa mulai Sarap kejepit di leher Di punggung Di pinggang Ya Kalau yang di leher Itu bisa sampai Tangan kaki lumpuh Ya kan Buang air besar Buang air kecil Gak terkontrol Ya kan Bisa sampai kayak gitu Biasanya kita punya Waktu rentang itu Mungkin sekitar 4 sampai 6 minggu ya Kalau dengan Obat-obatan Untuk fisioterapi Tadi dengan MRI Itu adalah ANP nya grade 1 Grade 2 Itu Mudah-mudahan Nyerinya hilang Dijaga Mudah-mudahan Gak sampai harus Maka Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Lupa